Apakah kalian capek masing terus? Banting tulang pagi, siang, sore, malam, sampai gak punya waktu tidur? Pengen lazy profit, tapi mau cari scene-nya setengah mati, gak ketemu-ketemu? Wih, santai nih teman-teman, karena kakek punya solusinya bagi kalian semua. Gue bakal buatin, atau nunjukin, metode profit dengan item paling, ee... Paling ding-ing yang pernah dibuat oleh Ubisoft, Bubblegum. Susah cari scene, skip. Skip, susah nge-break, tidak ada teman-teman. Masalah terpecahkan, hidup bahagia, umur kita makin panjang gitu. Oke, tanpa berapa-apa lagi, langsung gas ke tutorialnya tentunya. Halo guys, apakah kalian sedang mencari metode profit yang pengen profitnya cepat, yang gampang? Tidak perlu nge-break, cuannya banyak, gak perlu carinya ribet, gak perlu jualnya susah. Pengen profit yang sempurna banget. Ya, gue gak punya sih profit yang sempurna. Tapi ya, gue punya profit yang cukup mendekati kategori tersebut, teman-teman ya. Dan, kalau kalian gak lagi cari metode profit, tonton aja gitu ya. Siapa tau kalian berubah pikiran, teman-teman ya. Ketika kalian lihat orang lain cuan, disitulah hati kalian tergerak pengen cuan juga gitu. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas metode profit yang gampang banget. Menurut gue pribadi, ini cuan banget. Gue gak pernah buat ini, by the way. Dan itu adalah masing item bubblegum. Dan, sandai aja, walaupun namanya masing, kalian gak perlu nge-break satu blok pun, teman-teman. Tinggal beli dua jenis, it. Splice. Cuan, teman-teman ya. Langsung jadi orang kaya. Kalian bisa langsung beli rayman, bisa beli magplan, bisa main kasino. Kalau kalian mau bangkrut lagi, silahkan. Terserah kalian, DL kalian. Terserah, teman-teman ya. Tapi, seperti biasa, gue bakal kasih disclaimer untuk semua video gue. Kalau misalnya kalian pengen cobain, jangan sekarang, teman-teman ya. Tunggu aja dulu, sekitar satu atau dua bulan setelah video ini dirilis. Ketika aku sudah kembali stabil, orang-orang sudah lupa gue masing item ini. Baru kalian gas. Menurut gue sih, itu paling bagus. Tapi ya, kalau kalian barbar, gak sabaran, silahkan juga. Cuman ya, resiko ditanggung, master, teman-teman ya. Jangan sembangkrut, gara-gara kalian gak mau dengerin gue gitu. Kaki grisis nih, kasihan sama kalian, tau gak? Karena gue juga pernah miskin, teman-teman ya. Tidak punya WL. Oke, kalau selalu banyak pacot, langsung kita kasih aja ke step yang pertama. Atau mungkin step terakhir juga sebenarnya. Sama aja. Oke guys, kita langsung gue bahas aja semua yang perlu kalian siapin gitu ya. Dan, ya seperti yang gue bilang lah, satu step doang, jadi dua seat doang. Dan video ini bakal pendek banget, jadi ya santai sih. Kalian nonton mungkin gak perlu sampai 10 menit. Dan gue juga gak perlu edit video terlalu lama gitu. Jadi ya, gue rasa win-win situation untuk kita semua gitu kan ya. Jadi kalian bahagia, kaki bahagia, semuanya bahagia. Mantap. Oke, jadi gue punya dua seat yang perlu kalian beli. Yang pertama adalah Dust Red Balloon Seat. Itu yang di bawah ya, merah banget warnanya. Gue beli 1.500 seat, 9 Pro L. Berarti totalnya itu adalah 167 WL, teman-teman. Habis itu, yang di atas itu adalah Pastel Pink Block Seat. Ini kalian bisa dapetin di... Farmer sih, yang gak ada yang... Gak ada di toko SSP, gak ada di toko RSP. Jadi kalian perlu tunggu orang yang farming. Jadi kalian bisa pergi ke By Pastel dan berharap ada yang farming. Biasanya ada, teman-teman. Tapi ya, walaupun kebanyakan pake bot ya, jujur aja nih. Soalnya gue gak yakin gitu, kenapa orang bisa punya 20.000 seat sekali jual gitu. Kayak gak masuk akal aja gitu ya. Gak mampu orang nge-break sebanyak gitu. Kecuali pake bot. Tapi ya, gak boleh berperasangka buruk, teman-teman. Nah, jadi totalnya sekitar 217 WL untuk kedua jenis seat ini. Lumayan murah ya. Dan kalau kalian mau lebih banyak lagi, silahkan, teman-teman. Sesuaiin sama mode lajar. Ini mode cuma 200-an WL. Dapat 1.500 tri. Berarti kalau kalian punya 20 DL, bisa lah. Dapat 15.000, teman-teman ya. Ini cukup tumbuhnya gak lama sama sekali, teman-teman. Cuma 3,5 jam. Jadi ya, kalau kalian cukup cepat. Pagi kalian bisa cari seat. Kalian bisa tanem. sore atau sore itu udah bisa cuan, teman-teman ya. Ya, tergantung sih. Namanya juga sekolah kan. Gak mungkin pagi-pagi bisa on ya. Tapi ya, best case scenario ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian lagi liburan, hari Minggu gitu kan. Bisa, teman-teman. Satu hari lah secuan. Oke, gue bakal tanam aja dulu ini bubble gum seat. Dan jangan lupa siapin soro deches fill pack kalian. Karena ini lumayan mahal seatnya ya. Menurut gue sih sayang aja sih. Kalau kalian gak pake soro deches fill pack. Tapi ya, kalau kalian memang gak punya modal sedikit pun lagi. Gak apa-apa lah. Udah lah, gak apa-apa, teman-teman ya. Masih ricuan, tapi berkurang ya. Oke. So, gue pake tanam-tanam dulu. Sampai jumpa besok, teman-teman ya. Atau nanti aja. Besok sih. Kayaknya ini udah malam, teman-teman. Udah jam 9 malam. Eits, udah sekelar, teman-teman. Pokoknya, dan kembali lagi dengan kakek kerisys. Iya, iyalah ya. Pasti sama kakek. Gak mungkin sama yang lain gitu. Gak mungkin, teman-teman ya. Gak mungkin gue record setengahnya kakek kerisys. Tiba-tiba habis tanam pohon. Besok gak jadi orang lain ya. Itu berarti gue kena culik orang lain, teman-teman. Tidak masuk akal gitu. Oke, gue bakalan ngarves lagi. Kayak biasa. Dan gak ada yang spesial dari video ini yang gampang banget. Karena seperti gue bilang, simple, sederhana gitu. Videonya jadi bakal gampang banget. Dan, soro DCS Feel Pack. Tiga item yang gue udah sebutin ratusan kali di channel ini. Jangan sampe lupa, teman-teman ya. Gue aja sering lupa gitu kadang-kadang. Tapi ya, untungnya di video belum pernah ya. Kadang gue harvest farmable yang mahal. Yang harusnya perlu soro. Gue gak pake soro. Kalian tak tahu gitu ya. Kakek gris ini cuman muka doang masih muda. Otaknya otak kakek-kakek, teman-teman. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa gitu. Kesel banget sebenarnya. Oke, welcome to the warfest. Dan tentunya, seperti biasa teman-teman. Seperti yang gue bilang, kakek gris ini tidak pernah salah. Dapet kera blok. Lumayan, dapat dua buah wortel buat menyehatkan mata, teman-teman. Biar tidak salah pasang harga di vending machine. Kalian pasti pernah liat lah ya. 200 WL dipasang di 200 WL. Bangkrut, banyak on-teman. Mampus ya. Nah, jadi lumayan. Kalo kalian punya roll farmer, kalian bisa dapet carrot. Satu carrot, 28 WL. Gue dapet dua, berarti 58, 56 WL. Banyak banget loh. Lumayan guys. Metode profit ini aja. Mungkin profitnya setara itu doang ya. 4.299 bubblegum. Sayang banget, kurang satu. Gak apa-apa. Dan seednya kita punya kayak berapa? 204. Ini lumayan banget. Kayaknya gue bakal tanam ulang. Ini bubblegum seednya. Dan untuk masalah bloknya, nanti gue bakal jual 16 WL, teman-teman. Nah, jadi bubblegum seed ini kalo kalian gak tau buat apa, itu biasanya buat orang yang farming silkworm, oke? Kalo misalnya gue belum jelasin. Dan farming silkworm itu profit banget. Gampang banget. Karena ya, itu salah satu lazy profit yang gue sangat dengan... Gimana bilang ya? Dengan sangat pede, gue bisa rekomendasiin bagi kalian gitu ya. Untuk warna apapun. Terutama, gue sih suka buatnya COTD, teman-teman. Tapi orang banyak juga yang bikin hitam, putih. Ada yang cuma farming ungunya doang. Pokoknya beda-beda, teman-teman. Soalnya beda-beda warna tuh beda harganya juga gitu. Tergantung barang yang dibuat, rare atau enggak. So, kalo kalian pengen farming silkworm, boleh masih sendiri. Teman-temannya gue rekomendasiin banget. Menurut gue ini adalah metode profit yang bisa kalian comboin lah dengan metode profit lainnya. Nah, sisanya gue bakal masukin vending machine atau mungkin gimana ya? Gue bakal harvest dulu, ini 200 pohon besok. Habis itu kita bakal masukin barang-barang. Kita bisa lihat total jumlah bloknya. Baru kita jualan barang-barang, oke? So, untuk jualannya nanti gue bakal post di DC IHEMO. Link di bawah, teman-teman. Kayak biasa lah ya. Udah jadi kulinya IHEMO, teman-teman ya. Kasih link aja tiap hari kerjaannya. Di stream, di YouTube video. Semuanya kasih link IHEMO. Gak apa-apa. Oke, kita tamat dulu. Sampai jumpa besok, teman-teman. Makanya gue bakal harvest dulu sisanya. Halo, guys. Gue udah kembali lagi. Dan udah lah ya. Karena kita udah jualan, udah masing, udah splice, udah harvest. Udah semuanya. Waktunya kulinya. Dan kulinya adalah bagian paling menyenangkan, teman-teman. Seperti biasa kalian. Gak liat buka gue? Super senang, gitu. Dan harus senyum terus, gitu, hari ini. Jangan lupa terus senyum juga, teman-teman. Kalau kalian senyum tuh hidup, jadi makan bahagia, gitu. Nah, jadi kita kulinya WL-nya. 311 WL dan 16 per WL, by the way, harganya. Dan kalau kalian pengen jual lebih cepat, boleh. 17, 18 per WL, boleh banget. Kalau gue sih, 16 per WL. Karena gue rasa, ya, jualnya oke. Jualnya mungkin gak terlalu susah, tapi gak terlalu gampang juga, gitu. Menurut gue sih worth it, worth it aja, ya. Apalagi kita tanam sebentar doang. Cari seednya gak terlalu susah, teman-teman. Surprisingly, tidak susah, gitu ya. Gue juga lumayan kaget. Ternyata, Dust Red Balloon tidak selaku itu lagi. Dulu sih, parah banget, teman-teman. Sumpah, Dust Red Balloon dulu laku banget. Oke, 311 WL. Dan kita bakal biasa cek di bukti, teman-teman. Atau buku sakti kakek grisis yang ini tentunya. Buku sakti volume 2, teman-teman. Bukan episode 2. Gue pengen bilang episode 2, tapi kayak kartun udah jadinya. Nah, dari yang gue catat, kita habisin 227 WL. Itu untuk semua seed, dan juga semua fill pack yang gue pake. Jadi, kalau 311, kita kurangi 27. Kita bisa dapat sebanyak... 73 ditambah 11, teman-teman. 84 WL clean profit. Oh, banyak juga ya? 84 WL clean profit itu berarti sekitar... 1 per 3 dari modal kalian. Enggak, lebih, teman-teman ya. Sekitar 35-40% dari modal kalian. Itu belum termasuk gems, karena gue belum kolek gems ya, seperti yang bisa kalian lihat. Tapi harusnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin 1000 gems. Mungkin 2000 lah ya. Extra-extra aja bagi kalian yang butuh gems sedikit-sedikit. Oke? Nah, menurut gue apakah worth it? Jelas, teman-teman. Jelas worth it banget menurut gue pribadi ya. Apalagi kalau kalian orang-orang yang tipe-tipe farmer sealworm gitu ya. Sangat worth it banget. Kalau kalian farmer sealworm, tinggal kasih makan aja gitu. Nggak usah beli bagul-bagul lagi gitu ya. Dan kalian nggak perlu nge-break. Tinggal tanam doang. Tubuhnya juga lumayan cepat. Dan seednya nggak terus susah dicari gitu ya. Gampang banget. Dan pas ada pink block juga farmable. Kalau kalian pengen farming. So, kurang lebih kayak gitu aja, teman-teman. Kalau menurut kalian kurang worth it, kurangnya apa, silahkan komen di bawah. Karena gue pengen tahu gitu pendapat dari kalian seperti apa sih. Dan kalau kalian punya ide untuk video ke depannya yang kreatif, yang aneh, yang nggak jelas, yang bagus banget juga boleh. Silahkan komen di bawah teman-teman. Karena komen section terbuka pagi kalian. Sis geng-sis geng yang luar biasa gitu. Kurang lebih kayak gitu aja teman-teman. Dan sebelum gue tutup video ini, gue pengen bilang thank you banget yang udah sering datang ke streaming gue teman-teman. Yang udah join membership juga kalian keren banget gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.